Dilawan dengan cara gugatan pra-peradilan, KPK menyatakan siap menghadapi Wamen Kumham, Edy Hyarye, tersangka dugaan gratifikasi dan penyuapan. Komisi Pemberantasan Korupsi merespons langkah Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hyarye, yang mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap lembaga anti-rasuah. Kepala bagian pemerintahan KPK, Ali Fikri menyebut tak masalah jika Edy mengajukan gugatan pra-peradilan, mengingat hal tersebut merupakan hak dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka. KPK juga siap menghadapi gugatan tersebut. Ali menegaskan KPK meyakini proses penanganan kasus Wamen Kumham tersebut sudah sesuai ketentuan hukum. Juga ada pertanyaan mengenai pra-peradilan ya, yang diajukan oleh para pihak dalam pergaraan juga turun sini kegiatan hukum dan HAM ini. Itu KPK melalui hukum siap menghadapi dia, karena kami memastikan seluruh proses dalam kegiatan penyidikan ini, termasuk penetapan para pihak sebagai tersangka, tentu kami mematuhi hukum acara pidana maupun undang-undang KPK terkait bagaimana mekanisme ketika menetapkan seorang sebagai tersangka, tentu karena kami telah memiliki kecukupan alat bukti. Adapun para pihak yang ditetapkan tersangka tersebut mengajukan pra-peradilan itu adalah haknya, silahkan.